Intro Setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak karena tak ada kejahatan yang terjadi dengan sempurna Selamat siang pemirsa Selama 30 menit ke depan Saya, Kenya Gusneni akan mengantarkan beragam berita kriminal dengan tajam dan berimbang sebagai bagian dari Kampanye Menupas Kejahatan dalam Turnback Crime Kebiasaan berbahaya dengan memanfaatkan Ramadan kembali terulang dan akan semakin mencapai puncaknya manakala Lebaran tiba Padahal tradisi tersebut telah menimbulkan korban berjatuhan Sepintas Ruko di Bandar Jaya Lampung seperti tempat usaha pada umumnya Setelah aparat polsek terbanggi besar Lampung Tengah menggerebek barulah diketahui Ruko ini berfungsi sebagai gudang petasan Ada 20 karung yang masing-masing berisi 6 dus dan total petasan yang ditemukan mencapai 120 bungkus kecil serta 1,2 juta batang petasan korek api Petasan ini rencananya akan dijual ke seluruh daerah di Lampung selama bulan suci Ramadhan Pemilik gudang petasan hingga kini buron Sesungguhnya larangan petasan diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 serta Pasar 187 KUHP tentang bahan peledak pembuat penjual penyimpan maupun pengangkut petasan terancam hukuman 12 tahun penjara Selain menimbulkan suara ledakan yang mengganggu lingkungan petasan kerap merenggut korban jiwa Sedikitnya 112 orang tewas dan 700 orang terluka akibat meledaknya pabrik petasan di Tianjin, Tiongkok pada tahun 2015 Gunjangan ledakan petasan setara dengan 19 ton bom TNT dan ini merupakan terburuk sepanjang sejarah pembuatan petasan Di Tanah Air, Ramadhan 2015 seorang anak bocah kelas 1 sekolah dasar asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur terluka parah terkenal ledakan petasan Kejadian naas bermula saat anak berusia 8 tahun ini membakar petasan sebesar pipa paralon Lantaran petasan tidak berbunyi meski telah disulut korban mendekat dan memeriksa petasan Saat itulah petasan meledak Ia pun harus menjalani rekonstruksi jari tangan kanan Seminggu sebelumnya di Madiun, Jawa Timur ZPI 31 tahun kritis karena ledakan petasan Saat itu korban tengah bermain petasan dengan ayahnya menunggu waktu berbuka puas tiba Maas, petasan yang dinyalakan tiba-tiba meloncat dan menukai perut korban Mukanya berada di bawah kulit epidemis sehingga nyawa korban tertolong Lalu di Pekanbaru, Riau kematian APD 5 tahun akibat petasan diratapi orang tuanya Petaka terjadi ketika korban bersama temannya bermain petasan yang dimasukkan ke dalam kaleng Malang baginya, kaleng terpental mengenai leher korban dan mengakibatkan luka parah sehingga membuat nyawanya melayang Tim Liputan Turnback Crime, RTV Insiden mematikan akibat petasan juga terjadi di Pemekasan, Jawa Timur, Kamis lalu Dua balita menjadi korban saat rumah orang tuanya yang berfungsi sebagai tempat produksi mercon meledak Rumah suut warga Ambender, Pemekasan, Jawa Timur ini hancur setelah mercon yang ada di dalam rumah meledak Saat kejadian di dalam rumah hanya ada tiga anak yang masih balita yang bermain di dekat tumpukan mercon sementara orang tuanya sedang ke pasar Akibat insiden ini, dua anak yang masih balita tewas dan seorang anak lain yang mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya Polisi kini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab ledakan Namun diduga rumah yang hancur akibat ledakan dan dijadikan tempat memproduksi mercon Mercon ya Ini di kampanye mercon Kemudian untuk korbannya ini ada tiga Satu direwat di rumah sakit, dua meninggal dunia Ya ini masih dalam penelidikan saya Ledakan petasan juga memakan korban di Gorontalo Seorang remaja terpaksa harus mendapat perawatan serius di rumah sakit Dunda Limboto setelah petasan yang dirakitnya meledak Akibat ledakan tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah dan mata Bahkan ceritaan korban harus diamputasi Dari Surabaya, Jawa Timur dan Gorontalo Solihul Hadi dan Melki Ghani, RTV Selama ini produksi petasan disamarkan sebagai kembang api untuk menyulitkan penyidik menemukan barang bukti Dalam koridor hukum, tidak hanya produsen yang terancam sanksi pidana Tapi juga masyarakat yang ikut menyimpan atau memiliki petasan Tradisi petasan berasal dari daratan Tiongkok sejak abad ke-9 Suara petasan dipercaya mampu mengusir roh jahat Dan saat ini petasan pun telah menjalar hingga penjuru dunia Namun sayangnya, petasan berpotensi mengganggu warga dan juga menimbulkan korban luka Sehingga dari kepolisian pun seringkali melakukan razia terhadap petasan Rentan bahaya Namun petasan tetap dijadikan permainan untuk memicu adrenalin oleh sebagian orang Dalam video yang kami unduh dari situs Youtube Belasan orang menyulut sumbu petasan gasing Gerakan memutar yang terjadi akibat dorongan dari ledakan petasan membuat gasing meluncur bebas ke angkasa Setelah sampai pada puncaknya, bubuk mesiu habis terbakar Hingga gasing terjun bebas ke daratan Puluhan warga bersorak-sorai menyaksikan Sesungguhnya, inilah bisnis besar Yaitu menawarkan kemeriahan dari ledakan petasan Dalam setahun, petasan bernilai besar, dibakar Bahkan ada kalanya, harus diwarnai ketegangan seperti terjadi di negara Ukraina Petasan yang disulut justru meledak ke segala arah Selain menimbulkan asap tebal, petasan juga mengeluarkan percikan api disertai suara ledakan keras Warga pun berhamburan menjauhi pusat perayaan Di Jakarta, sejumlah lokasi menjadi pusat perdagangan petasan Para pedagang pintar mengemas jualan mereka Petasan yang terlarang dijual belikan, sengaja ditutupi Yang dipampang di bagian depan adalah kembang api Dengan begitu, saat dirazia, para pedagang terlepas dari jerat hukum Padahal para pedagang siap menawarkan berbagai petasan Dari petasan injak, happy flower atau petasan banting, hingga petasan kulit Beragam petasan, bervariasi pula harganya Petasan dijual mulai dari 2.000 rupiah hingga 30.000 rupiah Disko Buat apa biasanya? Buat liburan? Buat dijual Oh buat dijual? Iya Ini lagi liburan? Iya Lagi liburan? Lagi liburan Iya Nanti pas lebaran mau dipakai juga buat keluarga? Enggak, mau jualan lagi juga Biasanya itu setiap minggu jalan ke sini atau jalan? Dua minggu sekali Dua minggu sekali ya? Iya Dua minggu ini dalam rangka ramadanya? Iya Buat beli atau buat stok atau bagaimana? Kadang-kadang stok, kadang-kadang kalau gak habis ya Di Jember, Jawa Timur, Haryono tidak hanya menjual petasan berbagai ukuran Tapi juga bubuk mesiu Aksi Haryono terbongkar oleh aparat polsek Patrang Jember Yang menggelar operasi penyakit masyarakat di Jalan Raya Supriya di Jember Senin 29 Mei lalu Haryono Panik berusaha kabur karena membawa dua kardus berisi dua renteng petasan sepanjang 3 meter Serta puluhan butir petasan berbagai ukuran Di Indonesia, petasan termasuk dalam kategori bahan peledak Dan diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Serta KUHP Pasal 187 Ancaman pidananya 20 tahun penjara Dalam beberapa kasus, produksi petasan mengakibatkan kerusakan Bahkan menelan korban Dalam video di situs Youtube, terlihat petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api Namun bukannya padam, api kian membesar bahkan menyulut petasan dan kembang api yang ada di dalam gudang Di kota sekecil Bojonegoro, Jawa Timur saja, omset pedagang petasan mencapai 1 juta rupiah per hari Pembuatan petasan tidak jarang seperti menyimpan petaka Di Tegal, Jawa Tengah, rumah yang dijadikan gudang penyimpanan petasan luluh lantah Akibat ratusan petasan meledak Warga pun gempar karena suara ledakan petasan berasal dari rumah milik Saryo, pengusaha industri rumahan petasan Produksi petasan dengan membonceng industri kembang api sejatinya menggadaikan keselamatan dan melanggar aturan Pendapat yang menyebut jika petasan merupakan mainan anak-anak merupakan asumsi yang keliru Tim Liputan, Turnback Rime, RTV